Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Joko Susilo sempat meluapkan kekecewaannya setelah Dedik Setiawan membuang peluang emas saat menghadapi Persib Bandung Pada saat itu, Dedik Setiawan mendapatkan peluang emas dan tinggal berhadap-hadapan dengan Teja Paku Alam, penjaga gawang Persib Bandung Namun sayang, tendangan top skorer Arema FC di musim lalu itu melenceng tipis di sisi kiri gawang Sebenarnya kalau terakhir masuk akan berbeda lagi Ya sudah kami syukuri, hasil pertandingan ini, ucapnya sesuai pertandingan Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 3-3 itu, Arema FC sempat kualahan menghadapi permainan Persib Bandung Beberapa kali serangan Singo Edan mampu diputus oleh lini tengah Persib Bandung yang dijaga oleh Mark Klopp Arema FC baru mampu menguasai pertandingan di 10 menit pertandingan babak kedua berakhir Hingga akhirnya, Singo Edan mampu menyamakan kedudukan, setelah mendapatkan hadiah penalti pada menit 87 Gustavo Almeida yang menjadi eksekutor penalti mampu menciptakan gol dan menghindarkan Arema FC dari kekalahan Sebenarnya kami ingin poin penuh Tapi, ya kami hanya dapat satu poin Harus kami syukuri Kami juga apresiasi kerja keras pemain kami yang tidak kenal lelah, tandasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton!